Mulai bernyanyi tuh TK 0 kecil tahun 80 tuh udah nyanyi sendiri di depan kelas. Itu pertama kali pengalaman nyanyi di depan umum lah ya tahun 80. Lagu biasa kan? Iya lagu biasa lah. Lagu pada saat itu. Lagu pop pada saat itu. Abis itu inget kira-kira SD atau SMP. Nyanyi juga di depan umum. Udah Guns N' Roses tuh. Di SMP Guns N' Roses. Iya. Adanya gong akhirnya kalian memutuskan untuk merekam karya-karya itu gimana ceritanya? Dulu tuh pernah ceritanya tahun 1997 lah ya. Itu pernah bikin ada satu single di kompilasi lah ikut. Itu walk together-walk together itu isinya temen-temen semua. Abis itu kan juga kita gak tau ya. Maksudnya gak kepikiran bikin album. Karena situasi waktu itu di Indonesia itu lagi panas-panas itu politik 98. Iya. Lagi kerusuhan itu ya? Iya segala macem lah. Ibaratnya akhirnya nulis lagu tuh bener-bener kan apa yang di abis dijalanin pada saat itu. Abis kena geser mata lah ibaratnya. Nulis lagu. Itu Never Surrender. Itu dibuat juga hitungannya tuh berdarah-darah tuh. Itu gue baru keluar dari rumah sakit mas. Itu jahitan masih basah. Itu nyanyi. Wah rasanya. Mantap. Makanya judul Never Surrender. Kagak nyerah gue. Oke. Disini nih. Ibaratnya di dunia ini. Ini gue bener-bener merasa tidak sendirian. Asli bener-bener tidak merasa sendirian. Ada aja gitu temennya. Ibaratnya di dunia ini nih. Ini gue bener-bener mendapatkan hal yang banyak banget. Yang tidak terpikirkan orang lain. Harta terbesar gue adalah gue punya temen. Temen banyak di mana-mana. Itu harta terbesar. Demi sih enggak. Terima kasih telah menonton 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 Ya gue juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Beneran Sudah menonton Buat gue pribadi Terima kasih telah menonton Ada satu menonton Jadi tahu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kuat kuat Kekuatan Sudah menonton Kekuatan Karena Ini masalah Terima kasih telah menonton di Ceko iya, itu kan gak kebayang gak usah main di Ceko, katakanlah main di Sudoarjo main di ini gak kebayang kan ada kota utama dan lagi kota yang di luar itu dia itu kan gak kebayang ya main apa, katakanlah di Seragen ini kota yang bukan main city bukan kota utama sampai pada akhirnya bisa kemana-mana, Asia Tenggara ke Jepang, bisa ke Eropa itu kan gak kepikir ketemu orang yang tidak terpikir juga, dari yang udah lama gak ketemu sampai baru ketemu sampai akhirnya menjadi teman baik itu anugerah terbesar dalam hidup gue punya temen dimana-mana, kalau ditanya apa harta lu, temen udah itu aja duit mah gak punya, gue masih beneran, ada nih duit nih tapi yang gak kayak orang-orang gue utang BPJS aja 3,3 juta belum bayar, gue 3 tahun gue dimarahin kenapa lu gak bayar, karena satu-satunya ibaratnya andelan gue ini harusnya BPJS kalau gue kenapa-napa terus gue mau ngapain tapi kalau gue punya duit katakanlah 3,5 juta kan gue gak mungkin bayar BPJS gue harus urus hidup gue yang lain betul ini ya, prioritasnya yang lain jadi curhat masalah BPJS silahkan-silahkan diminum dulu kirain ini cuma doang tadi enggak enggak properti ngomong-ngomong album ya dari segala macam banyak nih ah, kan dulu gue punya 2 bang nah, biar resah ya ini momentumnya pas nih gue minta datangan doang 20 aja, tentangan 20 sini oh, by the way, sorry ini gue potong, gue baru inget ini album favorit gue nih ini gue suka banget ini gue suka banget pas ini gue suka banget gak tau kenapa gue ngerasa kalau ditanya album favorit lah apa ini ini suka banget ini gue suka ini bikin labu nih anom nih di album ini dia masih pengen gitar di album ini iya sekarang main bass ya ini until we win aduh ini kalau sekarang masih ada kok masih gampang didapetin album ini gue gak punya iya karena gue punya gue sering gue kasih-kasiin orang sama satu lagi passion distribution karena semangat adalah alasannya iya iya kalau lo gak semangat hidup mah ya itu dia jadi kalau ditanya kenapa alasannya kalian melakuin sesuatu hal secara total ini jadi temuin dulu passionnya nah itu dia bener biar sah kalau gak ketemu ibaratnya keluar rumah enak udah iya iya kan iya betul apa yang mau dituju itu jelas deket aja rasanya ini mau digambar mau ditentangan nih tentangan gambar sini kita nanti akan bangun karena mendengar panggilan terima kasih banyak sama-sama mas Alan dan ngomong-ngomong nanti next album udah ketemu titlenya apa belum judulnya albumnya ya mudah-mudahan jadi judulnya jadi always believe karena kalau lo tidak percaya ya gak akan jadi karena lo gak tekun yang gak akan tekan tekan tuh artinya sampai bukan di tekan ya iya kan artinya sampai iya tekan tekan itu bahasa Jawa jadi kalau gak tekun ya gak akan sampai kalau lo tekun ya akan sampai itu always believe apapun itu lo katakanlah apa ya lo tau nih wah ini manggung disini susah nih karena alatnya tidak seperti yang lo bayangkan misalkan katakan tapi kalau lo percaya jadi tuh mungkin lo akan dapet pengalaman yang lebih gila kan kita gak tau mungkin alatnya kurang tapi orang yang muntun wah itu gak tergantikan lagi buat gue priceless itu iya mau masih ada wacana gak bang untuk nanti di promo album berikutnya ini untuk tour dan menjalani kegiatan kalau ESA tuh ini mas kita kalau tour artinya tour yang dinamakan tour itu adalah kita berangkat atas inisiatif sendiri bukan diundang ya bukan dalam ya dalam rangka promo album itu bukan tidak juga mungkin iya tapi kita biasanya tuh kalau tour selalu keluar negeri karena kita menganggap tour itu kan kita yang inisiasi ya kita mau berangkat gitu ya itu kita menganggap sebagai liburan kita nih sebagai ibaratnya pegawai pekerja pun harus disenangkan dan menyenangkan diri sendiri itu kita seperti itu liburannya manggung misalkan paling deket aja misalkan oh iya udah Malaysia yaudah Malaysia Singapore ya Singapore bisa lebih jauh lagi yaudah ke Thailand bisa juga lebih jauh yaudah ke Jepang jadi satu contoh sebagai apa kalau pas waktu dulu album apa Never Surrender ya tahun 2017 itu tournya sampai ke Singapura Ceko itu di inisiasi sendiri iya kita kalau namanya tour itu bener-bener sendiri inisiasi sendiri itu Never Surrender itu dibuat juga hitungannya itu berdarah-darah tuh itu gue baru keluar dari rumah sakit mas itu jahitan masih basah itu nyanyi wah rasanya mantap iya makanya Jepang Never Surrender kagak nyerah gue iya maju terus mau gak bisa bayangin sih gimana rasanya tapi ya itu makanya Jepang Never Surrender ini gue gak pernah ngomong di Jepang Mana kenapa Jepang Never Surrender karena itu itu dilakukan karena jahitan gue masih basah terus yang meyakini Bang Aca dengan teman-teman Esa untuk ngelakonin itu gimana ya karena kita ngerasa ya itu pasti semua kan khawatir juga dengan kudu recovery dulu kan gak lama setelah itu tur Eropa yaudah gak apa-apa jalanin aja hidup tuh jalanin aja always believe itu ya yes makanya always believe jalanin aja ntar juga ada ini mah kelas filsafat ini kelas kebijakan ini pengalaman yang bicara kesini enggak mas ini juga hidup gue ini gimana ya mas ya ya kan setelah melihat bermacam hal mungkin yang mau bentuk gue sekarang ya itu mungkin gue dulu gak seperti ini tapi ya gue berterima kasih atas segala pengalaman yang teman-teman itu nomor satu deh dalam hidup gue udah betul 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 by the way gue sebenarnya pengen melek juga sih untung kacamata hitam ya last question nih bang Aca untuk beberapa teman-teman terutama generasi-generasi yang di bawahnya bang Aca nih kayak gue sendiri ini di bawah 96 masih SD yang mau melakoni profesi sebagai enggak tuh entah profesi atau hobi ya sebagai musisi apa sih masukan dari bang Aca yang bisa disampaikan ke mereka agar mereka tuh yakin kalau buat ini gini deh kalau buat gue nih ini sebenernya bukan profesi kalau buat gue bukan hobi juga ini udah hidup gue gue gak bisa bayangin kalau hidup gue tanpa kayak gini tampil musik gue gak bisa bayangin terus gue ngapain apa yang mau gue kerjain gue menjadi katakanlah bisa ada dimana-mana dan kemana-mana ya karena ini ini udah hidup gue gak mungkin gue pergi dari hidup gue nah buat teman-teman yang ibaratnya sekarang mau mulai mau itu hobi mau itu profesi enggak masalah lu kerjain aja kalau buat gue lu mikir katakanlah banyak pikir wah kalau kita bikin lagu kayak gini orang terima gak atau gak gak usah dipikirin lu bikin aja udah lu bikin aja minimal lu suka yaudah gak usah dipikirin kalau lu pikirin mulu lu dirumah mulu gak kemana-mana misalkan kita ke Blok M atau ke Pendok Indah ya mikir aja terus gak jadi-jadi udah cabut aja nyampe aja kita juga gak makan disana apa gimana gak ada duit pulang as simple as that ya yaudah tenang aja buat yang sekarang nih mau hobi mau profesi yang penting buat gue sih ya kalau emang itu lu sudah menetapkan itu mengerjakan itu ya lu kerjakan dengan baik dan benar itu aja ya lu keluarkan apa yang lu punya itu aja udah tenang aja gak usah pikirin macem-macem bikin aja slow jangan khawatir always believe always believe never surrender kayaknya title-title albumnya SI itu semua jadi jawaban kekhawatiran kita semua nih jadi mau tau gimana supaya kalian optimis talent per musik beli dulu nih strike answer nih buat temen-temen yang mau dapetin album atau merchandise strike answer ada officialnya gak sih ada sih gue sebenernya gue punya toko sih udah 10 tahun namanya Here to Stay itu kalau di iya di Santa IG-nya gue lupa lagi oh at Here to Stay Jakarta at Here to Stay Jakarta itu ada macem-macem pantengin ya bisa lah disitu gak cuma albumnya S.A. banyak disitu iya ada disitu deh pokoknya bisa jadi kalian yang mau dapetin merchandise rilisan fisik atau sekedar show-an sama Bang Aca mau ngopi monggo tinggal dateng gue suka ada di toko kok tenang dateng aja buat kalian yang bingung bingung mau kemana gak ada duit tadi ngopi dateng aja tenang aman lo gak punya duit kopinya gue beliin lo tenang aja lo dateng aja betul ntar gue mampir ya iya bener ditunggu loh mas ngomong-ngomong pasar Santa terus depannya tuh kalau malem kan ada Satipadang tuh aja Ramon iya woy kalau ngomongin makanan iya lo nonton youtube gue teman makan aswab nah tuh dia ini dia kemana-mana keluar kota segala macam kita kan ngeband ya nah jadi musik itu semua kamuflase tujuan utamanya makan the most important is iya orang kalau gak kenyang liar galak tenang lo iya supaya tenang makan kunci ketenangan udah lah makan nah itu catet dong bang Aca 2021 pertanyaan singkat gak pake mikir ya iya langsung jawab ya bener ya bener tau campur apa nonton balap nonton balap tapi sebenernya gak bisa dipilih dua-duanya gue suka banget asli karena kan nasi-masing gaya beda nih si tau campur itu pake daging si lontong balap pake kerang sama-sama pake petis cuman emang si sakernya itu sebenernya selain dari esensi enak apa tidak enaknya dulu karena dulu lama di Surabaya dulu tuh ada satu sekuel cerita kartun suro dan boyo jaman sebelum youtube belum ada monetesnya mereka bikin satu konten namanya tuh racing lontong lontong balap ibarat kenapa dibilang lontong balap karena yang jualin palentino roh tapi emang kan kurang lebih yang gue tau dan gue denger kenapa namanya lontong balap kan itu kan dipikul dipikul dan itu kan bawa si gentong itu si lontong itu berat lah itu kalo gak cepet jalannya iya berat jadi harus itu lontong balap jadi kalo di Surabaya itu gak ada toge adanya kecambar iya wah katong masih toge gak ada toge cabar fun kan edisi kali ini mantep semoga terima kasih banyak wah sama mas alam sudah meluangkan waktu di plator talk ini sama sama nanti simak juga nih perform dari strike answer di channel youtube plator official di program plator live hellcrust dong kapan ngumpulin personal hellcrust kayak ngumpulin woleh dragonball bisa kan semua itu bisa dilakukan bisa yang penting ini dulu iya iya terima kasih banyak semoga proses albumnya berjalan lancar smooth dan bisa dinikmati terus sampe ntar anak cucu ngeliat wah kakek gue strike answer semua bakal bangga dengan itu gak cuma keluarganya bang Acha doang kita sebagai penikmat musiknya juga bangga men dengan pencapaian itu terima kasih banyak buat teman-teman strike answer semuanya semoga kalian bisa mendapatkan insight positif dan semangat dari narasumber yang kita tampilin edisi kali ini berjumpa kembali bersama saya Alan dalam acara pelatar talk edisi berikutnya bye